selamat menikmati selamat menikmati ini bawangnya ya kemarin yang saya bikin minyak bawang itu ini minyaknya inilah kegunaannya untuk memasak mie ya padahal kecap kecap ribbon ini Jepang punya ya ini enak banget ini kecapnya kecap asin sudah kurih banget ini kecapnya jadi gak usah pakai wicin ya dan ada mie ini saya mau rebus sebentar sempurna saja untuk menghilangkan 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 bakteri aja karena sudah matang oke cukup cukup saya masukin ini ya selamat menikmati dalam kita bikin coba-coba yang di Taiwan saya tahu ini ini enak kenyal-kenyal selamat menikmati saya kasih sedikit gula saya kasih sedikit gula kira-kira 1 sendok teh Hai sedikit aja ke cabai daun bawang daun bawang daun bawang daun bawang daun bawang daun bawang lada bubuk ya ini bawang kemarinnya saya bikin videonya ada tutorialnya kemarin 1 sendok teh kemarin 1 sendok setengah teh kemudian juga tinggal aduk-aduk takis banget ini nggak usah dimasak kalau udah mateng ya tahuknya suci ya yang Taiwan bilangnya suci ya coba kemarin kayak apa rasanya karena saya sering mat bikin jadi saya tahu kayak apa sendirian wangit banget pedesnya walaupun cabainya sedikitnya tapi cabai rawit ini jadi pedes sekali hmm wangitnya dari minyak bawang dan bawang gorengnya tadi dan daun bawangnya hmm udah kemenin banget ini perlu dicoba ini ya sekarang nunggu minyak mateng sampai jumpa terus jalan terkini ternyak terkini dan ulla cooked ternyak ternyak hit tadi selamat menikmati 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 daun bawang akhir ya semuanya menikmati enak enak sekali pas sekali dari asinnya ya wanginya dari daun bawang dan minyak bawang dan bawang bawang gorengnya bawang putih gorengnya perlu dicobain rekomendasi yummy terima kasih terima kasih yang sudah menonton video saya saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih